Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel Balik lagi bareng gue, Lian Kali ini kita ada di segmen baru Solusi Modifikasi Tapi segmen kali ini tuh berbeda daripada segmen sebelumnya Karena kita akan kasih tau ke kalian Segmen modifikasi Tanpa harus merubah visual dari mobil kalian Nah, penasaran kan? Apa aja sih aksesoris yang bisa dimodif di mobil kalian Terutama di mobil InnovaZenix Tanpa harus merubah visual dari mobil InnovaZenix itu sendiri Tapi kita akan bahas itu dengan Mas Oto Kita akan cari Mas Otonya terlebih dulu Oke, ternyata Mas Otto ada di sini Kenapa Nian? Gue mau tanya-tanya nih Mas Otto Tanya apa lagi nih? Tanya aksesoris modif untuk mobil InnovaZenix InnovaZenix? Iya, tanpa harus merubah visual dari mobilnya itu sendiri Oh, tapi ada fungsinya dong? Pastinya Gue pengennya tuh, jadi Gue pengennya aksesorisnya itu bisa merubah mobil InnovaZenix tanpa harus kelihatan Tanpa harus kelihatan dan ada fungsinya? Iya, bener banget Cukup banyak bau ya Tentang aja Tapi kita bisa Ada? Ada Sudah terpasang di mobil InnovaZenix ini Oke, oke, oke Berarti kita review dari mana dulu nih? Dari belakang kali ya? Kita lihat yang dari belakang dulu Oke, kita lihat dari belakang Oke, sahabat Oto Jadi itu dia 7 aksesoris yang bisa sahabat Oto pasang di mobil InnovaZenix kalian Tanpa harus merubah visual dari mobilnya Bener begitu? Betul sekali Oke Jadi, di bagian belakang ini ada aksesoris apa aja nih? Soalnya kelihatan banget Untuk aksesorisnya? Iya Ada spoiler Ada terangli Gak, bukan Ini kan gini Ini kan gini Bukan, bukan Kita mau cari aksesoris yang Fungsional Fungsional Tapi itu gak kelihatan Gak kelihatan Kalau ini kan kelihatan nih Iya, betul Nah, mau tau Eh Gimana panasin? Kita bikin tipe G jadi mirip tipe K Wuuuuh Keren banget Berarti ini udah otomatis ya Mas Oto ya? Udah otomatis Oke Jadi dia nanti buat bukanya Bisa dari depan Oke Tombol depan Eee Tombol pintu belakang Dari remote Sama kick sensor Wuuuuh Ada tiga fungsi ya? Lebih canggih dari tipe K Widih Keren banget Ini nama Nama aksesorisnya apa nih? Wajib banget sahabat Oto tau nih Untuk aksesorisnya ini namanya Eee Power Tailgate untuk InnovaZenny Oke Power Tailgate tuh Ingetin ya sahabat Oto Power Tailgate itu cocok banget Untuk sahabat Oto Yang mau modifikasi Tanpa harus kelihatan Tanpa harus merubah Pokoknya tanpa harus merubah visual Dari mobil InnovaZenny itu sendiri Ada lagi gak nih Mas Oto? Di bagian belakang Nah Untuk yang Selanjutnya Kita ada banget Aksesoris yang Gak kelihatan Tapi fungsional banget Tapi berguna banget Oke Nah itu ada Nah itu ada Ada Ini dia Wow Terang organizer untuk mobil InnovaZenny Oke Jadi tuh ini bakal lebih rapih ya Untuk penataan barang-barangnya Jadi kan kalau untuk mobil yang tipe G ini Dia kan dapet kosongan aja nih Oke Nah kalau naro-naro barang kan namanya kita di jalan Berarti kan goyang-goyang itu akan jadi berantakan Nah pakai terang organizer ini Semua bisa tersusun dengan rapih Tanpa ada goyang-goyang Oke Keren-keren-keren Oke Jadi buat sahabat Toto Ada dua di bagian belakang Aksesoris yang harus kalian pasang Ada power tailgate Dan juga trunk organizer Sebenernya sama satu lagi nih Lian Apa tuh? Ada penutupnya juga nih Oke Karena buat yang tipe G Itu tidak ada penutupnya Jadi kita bikinin nih Kita sedia juga ya Sediai Oke Ada tiga sahabat Toto Jadi wajib banget sahabat Toto langsung pasang aja Mirip banget sama kayak tipe key Oke 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 Lanjut kali ya Lanjut Kita tutup dulu ya Oke Keren udah ada kick sensornya Mantap Jadi kalau lagi bawa barang Kalau bawa barang Jadi gak ribet harus nyari kunci Kita udah bisa langsung slide pakai kaki Oke 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 Mantap Kita lanjut ke aksesoris selanjutnya Boleh kita masuk ke dalam Aksesoris apa sih nih? Nah ini dia Yang pertama Kita ada Center Cup Organizer Oke Center Cup Organizer Oh ini taruhnya di bagian tengah-tengah sini ya Ya jadi taruhnya di Tengah-tengah center cupnya ini Jadi kan Kalau misalkan gak ada ini nih Kita menggunakan barang itu bisa berantakan Wah bener banget ya Oh ini karena ada lapisan-lapisannya ya Betul sekali Jadi karena ada kompartemen-kompartemennya Ada sekatan-sekatannya Dia jadi bisa nyusun lebih rapis Oke menarik banget nih Wah gak kepikiran Auto Project bisa Membuat aksesoris yang Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan banget ya Tapi ada fungsinya Bener-bener Lanjut ada lagi enggak? Ada lagi lanjut Nah Ada di dalam sini Jadi ini ada Center 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 multi tray Center multi tray Oke Jadi ini mungkin Fungsinya hampir sama kayak tadi ya Ya Jadi fungsi itu sebenarnya sama Ini kompartemen tambahan Kan kalau misalkan Di dalam sini kan Agak susah nih Kalau udah banyak banget Barang-barang Agak ribet Kalau kita mau ambil Barang-barang Kayak yang sering diambil Kunci Atau kartu parkir Nah Dengan kita taruh ini Di sini Kita bisa Letak ini Barang-barang yang sering kita ambil Apa sih ya Kayak handphone Berkunci Atau kartu-kartu Jadi kita gak perlu Kayak ngerogok Ngerogok lagi gitu Kalau sambil jalan Apalagi bahaya banget Bahaya banget ya Bisa nabrak gitu ya Oke oke Ada 1, 2 Emang ada lagi nih Ada lagi nih Nah ini pasti Lian gak bakal enggak nih Wah dimana nih Soalnya ini gak kelihatan banget nih Di sini nih Ini juga kaget nih Ada 2 aksesoris di samping Kelunya dia bisa buat nge-charge Wireless Bisa buat nge-charge wireless Gak perlu pakai kabel-kabel Gak perlu pakai kabel Dimana gak kelihatan Mas Soto Ini dia Di sini Waduh Bener-bener ya Wah jadi enak ya Sebenarnya Ditaruh di sini tuh Jadi tinggal taruh aja HPnya ya Ya betul Jadi kan sebenarnya Ini kan kalau dibilang ke apartemen Juga tempatnya kecil Iya Jadi kita Alifungsikan Oke Kita tambahin Avisoris wireless charger Buat taruh handphone Buat nge-charge juga Oh keren banget Jadi tinggal taruh aja Handphone-nya di sini Nanti langsung nge-charge Dan ini ada 2 slot juga Ada tambahan Kita kasih 2 slot charger Oke Fast charging juga Fast charging juga Gokil Keren banget Wajib banget Buat sahabat auto Semuanya juga pasang 3 aksesoris ini nih Karena kan Aksesorisnya Gak terlalu kelihatan Tapi fungsional Fungsional banget Bener banget Ini aja Gue sampe kaget Ada wireless charger Charger depan gue Gitu di sini Waduh Waduh Oke Udah kali ya mas Soto ini Tadulu Ada satu lagi Ada lagi Apa tuh Ini kan mobil gede banget nih Oke Banyak sih yang bilang Klaksonnya tuh Pelit banget Kecil banget suaranya Iya sih Emang bener sih Jadi gak sesuai Sama bentuknya yang besar Oke Nah Ini kita ganti Ganti Iya Klaksonnya pake auto project Ada Klaksonnya pake auto project Gokil Kita kasih klakson model Keong Anti air juga Anda air Pemasangannya sama Tinggal kita ganti yang lama Kita pake ganti Punya kita Oke Plug and play ya Plug and play Pastinya gak potong-potong kabel Bitu Mantep banget Kita dengerin kali ya Mau dengerin suaranya Oke Udah pasti kaget nih Kalo lagi pada macet ya Ini tuh kalo Ibu-ibu yang Biasa Sen kanan berbelah kiri Kaget pasti Kaget banget Udah pasti kaget ya Terbang kali ya Oke deh Oke 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 Menarik banget nih Aksesoris yang belakang Udah Yang depan juga udah nih Berarti total ada berapa ya Satu Ada Tujuh 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 aksesoris ya Yang bisa sahabat auto itu Pasang di mobil Innova Zenik sekalian Jadi kalo yang buat Yang gak suka Terlalu mencolok Modifikasi tapi Gak terlalu mencolok Dan Mau yang ada fungsinya Ya Tujuh item itu Oke oke Menarik Menarik Nah nih ya Jadi ini tuh Crank guard Untuk mobil Stargazer Oke Jadi fungsinya apa Crank guard ini Oke Fungsinya keranggat sendiri itu Dia untuk melindungi mesin bagian bawah mobilnya Oke Jadi kalo misalkan Mobil kita Amit-amit nih Kita masuk lubang Atau masuk jalanan yang rusak Itu mesin takutnya kan kebentur Sama lubangan Atau benda-benda yang lain lah Kita terlindungi sama keranggatnya Oke Jadi bisa melindungi dari Kerikil juga Betul Kerikil juga Untuk mesin bagian depannya ya Untuk mesin bagian depan Bawah Wah ini bener-bener fungsional banget sih Dan Sahabat Oto harus tau Aksesoris ini Tadi namanya apa Crank guard Crank guard Jadi sahabat Oto Namanya itu crank guard Oke sahabat Oto Jangan lupa juga Buat follow social media kita Yang ada di Instagram Dan juga di TikTok Namanya Oto Project Garage Udah pasti paling atas Langsung follow aja Dan kita juga udah ada Marketplace loh Jadi sahabat Oto bisa langsung Kunjungin aja marketplace kita Ada di Shopee Bli-bli Dan juga Tokopedia Namanya Oto Project Pokoknya buat sahabat Oto Datang langsung aja Kalau mau pasang aksesorisnya Di Oto Project Garage Cengkareng Atau di Oto Project Garage Bintaro Dan Jangan lupa untuk nonton juga Video-video kita Di channel Youtube ini Dan See you in the next video Oto Project Garage Lengkap terpercaya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax